Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi bersama saya Yan Rahman. Sudah ada informasi salah satu pemain futsal di Kota Malang ini menendang pemain futsal Kabupaten Blitar di ajang Orp Prof Jatim 2023. Penendangan dilakukan saat korban berselebrasi sujud syukur seusai berhasil mencetak gol. Diduga pemain Kota Malang ini terpancing emosi setelah timnya kalah 0-5 dengan sengaja menendang bagian bahu pemain futsal Kabupaten Blitar yang sedang sujud syukur. Akibat tendangan itu pemain futsal Kabupaten Blitar bernama Hanafi sempat mengalami cedera bahu. Tim futsal Kabupaten Blitar pun menyerahkan kasus ini ke Asosiasi Futsal Jawa Timur. Dari pemain Kota Malang yang bernama Mohamad Rafael Moreno itu menendang bagian bahu kanan. Akhirnya Wasid memberikan kartu merah sama pemain tersebut. Dari hasil tersebut kami sepenuhnya menyerahkan hasil tersebut ke Komisi Disiplin Asosiasi Futsal Jawa Timur. Sementara itu wali Kota Malang Sutihaji meminta maaf dan menyesalkan atas perilaku pemain futsal Kota Malang yang menendang bahu pemain futsal Kabupaten Blitar saat pertandingan futsal Port Prof Jatim 8 yang digelar pada 13 September lalu di Sidoarjo. Sutihaji meminta para atlet menjunjung tinggi sportivitas dalam bertanding. Saya atas nama pemerintah kota menjadi pembina dari Lakoni menyesalkan perbuatan-perbuatan yang demikian karena sesungguhnya di awal ketika pemberangkatan sudah saya sampaikan tolong bawa nama baik Arema, bawa nama baik Kota Malang, kamu harus bisa mengendalikan emosi ya karena sebetulnya yang dicari dalam sebuah pertandingan itu adalah satu semangat, yang kedua disiplin, yang ketiga bekerja, kerjasama, dan yang tiga kalah pentingnya adalah fair play. Menyikapi insiden tersebut, Koni Kota Malang menyesalkan pemain futsal yang menendang pemain lawan selesai berhasil mencetak gol. Koni menegaskan atlet menerima sanksi yakni larangan bermain selama dua tahun di event resmi yang diselenggarakan oleh FFI, AFP, maupun AFK. Itu kita menerima atas sanksi yang diberikan kepada atlet kami untuk tidak boleh main selama dua tahun di dalam perhelatan pop-pop, itu kami menerima. Dan kami juga memberikan arahan, masukan, motivasi kepada atlet yang bersangkutan.